Mams, kita nyetok sambal di rumah yuk! Kali ini aku mau nge-share resep sambal ikan roa Dia tahan lama di kulkas Dan ini tuh cocok banget dimakan bareng sama telur dadar dan nasi panas Atau dijadiin cocolan singkong goreng dan dimsum Enak banget pokoknya Ini aku lagi buat bumbu halusnya Pake cabai keriting dan juga pake jahe Ada juga cabai-cabai sisa gorengan Karena cabai lagi mahal Kalian kalo ada pake cabai rawit yang orange itu ya Semuanya dihalusin jadi kayak gini Nah untuk bawang merahnya aku iris-iris Dan bawang putihnya aku cincang kecil-kecil Ditumis sampe agak layu dan sudah wangi Ikan roanya sekitar 9 sendok makan Ini ikan roanya yang asap dan sudah dibubuk, bentuknya bubuk Kalian bisa temukan banyak di marketplace Kalo kurang minyak tambahin minyak Setelah itu dimasukin deh bumbu halusnya Lalu aku tambahin gula merah yang sebesar ini Sekitar 2,5 bulatan itu Dan kasih penyedap garam dan gula putih kalo perlu Terus terakhir aku masukin cincangan tomat Diaduk terus aku benyek-benyek kayak gini Biar tomatnya cepet hancur By the way enak juga kali ya Kalo roanya diganti sama rebun kayak gini Atau pake ikan teri Udah ada yang pernah coba belum? Komen di bawah ya Nah ini kalo misalnya udah mendidih Dan tomatnya udah pada hancur semua Aku dinginin dulu Kalo udah dingin aku pindahin ke wadah Wadah tahan panas Karena si sambalnya ini masih agak-agak panas sedikit Dan jadinya seperti ini Kalo sambalnya sudah dingin suhu ruang Tinggal tutup aja Terus simpan di kulkas deh Selamat mencoba mams Terus simpan di kulkas deh